Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Bawas Luh Kudus News hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya, Yafanidah Ufah akan mengabarkan berita terbaru dan terpercaya. Bawas Luh Kudus telah melaksanakan pembinaan desa pengawasan pemilu dan sekaligus penandatanganan kesepakatan bersama tentang pengawasan partisipatif. Pembinaan desa pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawas Luh Kudus telah berjalan dengan lancar. Desa Jepang, Kecamatan Mejobo menjadi objek Bawas Luh Kudus dalam melaksanakan pembinaan desa pengawas pemilu. Pembinaan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020 dengan memberikan sosialisasi sekaligus penandatanganan bersama tentang pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan. Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Bawas Luh Kudus, Kasmian, memberikan sosialisasi di depan peserta dengan menyampaikan mengenai urgensi desa pengawas pemilu. Sementara itu, Kepala Desa Jepang, Indarto, mengapresiasi adanya pembinaan desa pengawas pemilu di desa Jepang. Tujuan dari terselenggaranya kegiatan pembinaan ini sebagai upaya Bawas Luh Kudus untuk mengajak masyarakat melakukan pengawasan dalam pemilu ataupun pemilihan. Jadi masyarakat diharapkan selangkah lebih maju untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi lewat pengawasan partisipatif. Harapan itu untuk desa pengawasan pemilu. Pemilu sedini mungkin, suatu program yang bagus. Sekarang saya tidak langsung dari Bawas Luh, saya punya program pembinaan di masyarakat tentang sadar politik. Ini tadi sudah disampaikan, harapannya mengurangilah untuk politik. Sebelumnya, Bawas Luh Kudus juga telah melaksanakan pembinaan desa pengawasan di desa Pabringan, Kecamatan Kaliwungu pada tanggal 13 dan 27 Oktober 2020. Dari Kudus, Bawas Luh Kudus News melaporkan. Sekian kita yang dapat kami sampaikan hari ini. Nantikan terus informasi seputar kegiatan Bawas Kudus. Saya, Yang Farida Ulfa, berserta kru yang bertugas, undur diri, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.